Intro Shalom saudara ketemu lagi kita di dalam acara yang luar biasa Program yang luar biasa Word of Wisdom Pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul Tuhan menguji kita Yakubus 1 ayat 3 Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan Saudara hidup ini ibarat sebuah sekolah Dimana setiap kita tidak lepas dari ujian Dan Tuhan bertindak sebagai guru yang agung Yang bertindak sebagai guru yang agung untuk menguji kita Tujuan pengujiannya adalah untuk mengetahui Sejauh mana ketatan kita, kasih kita, penyerahan kita Atau iman kita kepadanya Dan menjadikan dia segalanya dalam hidup kita Nah untuk apakah Tuhan menguji kita Pasti punya tujuan Tuhan menguji kita Dan bagaimanakah caranya ia menguji kita Nah ini akan menjadi renungan kita Yang pertama untuk apa Tuhan menguji kita Tuhan menguji kita untuk memurnikan kualitas iman kita Ayub 23.10 Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas Ayub mengerti bahwa penderitaan yang dia alami Adalah proses ujian Kalau dia tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan Maka dia akan timbul seperti emas Ini tujuan Tuhan menguji umatnya Supaya umatnya memiliki kualitas iman yang murni seperti emas Iman yang tidak ada motivasi-motivasi yang tidak murni Iman yang tetap berani percaya kepada Tuhan Dan berani mempercayakan diri kepada Tuhan Walaupun ketika berdoa Tuhan seolah-olah berdiam Tuhan tidak menjawab sedikitpun Nah doa tidak dikabulkan Atau jawaban Tuhan tidak sesuai dengan yang diminta Namun tetap percaya Tidak kecewa Tidak ngambek Tidak menuduh Tuhan berbuat yang tidak patut Itulah iman yang berkualitas emas Dan yang kedua Untuk mengetahui sikap hati kita Mas 26 ayat 2 Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku selidikilah batinku dan hatiku Tuhan menguji kita untuk mengetahui sikap hati kita Apakah hati kita benar-benar mengasih Tuhan Dengan motivasi yang murni Apakah kasih seorang kita kepada Tuhan Terlihat ketika sedang diuji Bisa saja Orang bernyanyi Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai sila berganti Ku tetap cinta Yesus selamanya Tapi benarkah demikian Masihkah mengasih Tuhan dengan segenap hati Dan dengan segenap jiwa kita Dan dengan segenap kekuatan kita Ketika mengalami ujian Orang itu Tetap mengasih Tuhan Dan tetap percaya Tuhan Mengasihinya ketika di dalam ujian Disitulah orang akan lulus Dalam ujian Ketika orang tetap Percaya Tetap mengasihi Ketika dalam ujian Nah saudara disitulah orang itu lulus Ya tetap Aku tetap mengasihi Tuhan Aku tetap percaya kepada Tuhan Walaupun Apa yang aku harapkan Apa yang aku doakan Apa yang aku minta Tidak aku dapatkan Aku tetap percaya Bahwa Tuhan mengasihi aku Dengan kasih yang lulus kepada Tuhan Nah orang seperti inilah Orang yang telah lulus Dari ujian Dan biasanya Kalau kita lulus dari ujian Maka saudara Kita akan mendapatkan reward Karena itu saudara dikasih Tuhan Saat ini mungkin saudara sedang menghadapi ujian Percayalah Teman Tuhan pagi ini Kalau ada di antara anak-anakmu yang mendengar Yang saat ini mereka sedang proses ujian Dari Tuhan Biarlah mereka dengan tekun mengikuti ujian itu Sampai ujian itu selesai Dan Tuhan menyatakan Menyatakan mereka lulus dengan baik Berkati mereka Tuhan Berkati kami semua Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton